Anda menyaksikan Net Jawa Tengah saya, Muhammad Solihin. Beragam cara dilakukan warga dalam menanti waktu berbuka puasa. Di Kabupaten Kudus, nabuburit pecinta olahraga motor trail dilakukan dengan memacu kendaraannya di sirkuit yang cukup ekstrim. Meski sedang menjalankan ibadah puasa, para penggemar motor trail ini tetap semangat dan fokus saat memacu kendaraannya di lintasan sirkuit Balai Jagong, Kabupaten Kudus. Menanti waktu berbuka puasa, para kroser ini memanfaatkan waktunya untuk memacu adrenalin sekaligus mengasah keahlian menunggangi motor trail. Lintasan sirkuit dengan sejumlah rintangan yang dinilai cukup ekstrim menjadi tantangan bagi para kroser. Keterampilan mengendari motor pun jadi syarat mutlak untuk membukukan waktu tercepat. Tak hanya warga Kudus, sejumlah atlet motocross dari Kota Jepara dan Pati turut serta mewarnai latihan bersama. Saya lagi latihan motocross di sirkuit di Kudus. Saya belum menunggu buka puasa, jadi hari ini saya isi dengan. Latihan motocross di Kudus. Untuk pintasnya di sini, saya lumayan bagus, cukup untuk fisik. Indikapnya juga lumayan tinggi, kemudian jarak sirkuitnya juga lumayan jauh. Tertarik dengan adu latihan motocross ini, pastikan dengan menggunakan atribut kelengkapan dan keamanan. Selama bulan puasa, kegiatan ini dilakukan satu minggu tiga kali. Mulai pukul tiga sore hingga datangnya beduk mahrib atau saat berbuka puasa. Hendry Agusta melaporkan untuk NET.